Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di ruas Pekon Balak, Suho, rusak parah dan sulit dilewati kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Kendaraan roda empat yang melintas di jalan ini harus mengeluarkan biaya untuk membayar jasa derek, karena terdapat beberapa kubangan lumpur yang cukup dalam. Menurut warga, kerusakan jalan di Pekon Balak menuju Suho ini sudah terjadi cukup lama sejak beberapa bulan lalu. Jalan rusak di titik terparah ini disebabkan karena tanah longsor dan lumpur yang menimbun badan jalan. Kondisi jalan semakin parah saat terjadi hujan deras yang membuat badan jalan dipenuhi lumpur. Beruntung ada warga pemilik jenis mobil hardtop yang standby untuk membantu pengguna jalan ketika hendak melintas. Jika tidak ada bantuan mobil derek, bisa dipastikan kendaraan tidak akan bisa melintas. Tak hanya mobil, kendaraan roda dua juga sering mengalami kesulitan dan harus dituntun. Warga setempat pun berharap agar jalan milik provinsi ini segera diperbaiki, sehingga tidak ada lagi jalan yang berlumpur dan menyusahkan warga. Hal ini juga untuk mendukung kelancaran transportasi menuju dua kecamatan, yakni kecamatan Suho dan bandar negeri Suho. Untuk diketahui, Pemprov Lampung sudah melakukan perbaikan jalan provinsi ruas Pekon Balak Suho ini di tahun anggaran 2020 dengan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Namun, dana ini belum bisa memperbaiki seluruh ruas jalan karena masih ada sekitar 7 km yang tidak diperbaiki karena keterbatasan anggaran.